Selamat berjumpa kembali Saderek dengan Golden Crystal Channel kali ini kita akan membuat atau merekod kondisi rectifier yang sudah lama selama 15 tahun kita pakai ini adalah program maintenance rutin setiap enam bulan sekali karena dalam lingkungan electropetting yang banyak menggunakan yang kimia sangat korosif jadi harus selalu dimaintenan supaya pada saat produksi berjalan normal ini adalah rangkaian rectifier ini sama dengan apa adaptor atau charger aki atau charger HP atau laptop sebagai power supply sumber daya ini adalah trapo induk tiga pas inputan 380 diturunkan menjadi 15 volt di searahkan dengan silikon dioda kemudian kita pasang pol meter dan ampel meter untuk mengetahui dari aksi yang terpakai daya yang terpakai ini trapo induk eh trapo regulator yang kemarin kita buat inputan 380 dengan input dari RST dari PLN untuk memasang selektor 10 tab masing-masing titik kita solder harus cukup kuat solder ini terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! setelah menonton! nah setelah semua titik kontak kita sambung kita isolasi dengan lap nah dengan lapban isolator supaya tidak saling menyentuh dan kabelnya kita ikat sebabnya tidak berantakan ini rectifier yang kita rekondisi berkarat berdebu kotor walaupun ini masih bisa kita gunakan kemudian kita copot-copot di satu persatu setiap komponen yang terpasang di rectifier dan kita bersihkan ini adalah panel metal panel meter ini adalah kipas angin dan ini trapo regulator yang tadi kita solder ini trapo induk sudah kita bersihkan busbar di belakang positif negatif silikon dioda dan hitsing nya ampere meter dan pole meter serta peralatan kerja seperti terlihat baru kalau ini boknya kita ganti dengan baru ini benar-benar akan menjadi baru kembali kipas angin nah kita sekarang pasang dan kita coba kita on kan nol nol pol nol ampere kemudian kita matikan dan kita set pada titik pertama selektornya on kan kembali terlihat angkanya 1,7 pol 4 ampere lampu belum menyala lampu indikator kita matikan jadi setiap perubahan harus kita matikan di set kembali angkanya menunjukkan 4,8 pol matikan lagi kita atur lagi selektornya dan on kan kembali 4,8 lampu mulai menyala 6,5 dan kita set lagi pada titik berikutnya 6,8 lampu semakin terang terus kita selektornya kita atur setiap titiknya 9,5 11 ampere nya juga begitu naik dan ini titik terakhir 13,3 lampu indikator semakin terang kipas angin juga berjalan normal demikian saudara saderek aktif yang kita rekondisi berjalan dengan baik dan lihatlah inilah kaos unjani terima kasih selamat menikmati